Intro Kita akan tiup Pada waktu kita meniup ini di atas gunung Maka setan-setan Zombie kabur Ya Nah teman-teman juga Yang muslim Yang kristen yang belum dibapti selam Silahkan Shalom, dukung terus Markas King of Kings Buku tulisan kita gak tau bener apa enggak Tapi kalau Mukendi Dia pernah melihat Lucifer dengan 58 Malaikat-malaikat Ada di belakang dia 58 malaikat pribadinya Ketika ada murid Lucifer berasal dari India Nanya siapa Yesus Lucifer langsung jatuh dari kursi Mukanya jatuh ke tanah Jadi artinya Di neraka Nama Yesus Sangat ditakutin Jadi ketika Jadi ketika Lucifer jatuh Mukanya ke tanah Itu murid yang dari India Itu langsung dibunuh Mandaranya diminum Dan dia bilang begini Yesus yang akan Melempar saya Ke lautan api Jadi Jangan pernah Namanya disebut disini Nah kalau Lucifer sendiri Sebagai raja Dari kegelapang Mengaku Yesus Penguasa langit dan bumi Siapa elu Yang tukang poli Berarti Gue Gue mah Kalau misalnya Buku itu diadu Gue aduin sama Buku Mukendi itu Nanti buku Mukendi ini Rencana Mau gue cetak Mau gue bagi-bagiin nanti Ya cara Kopder-kopder Dengan muslim Biar kita tahu Itu kan cuma cerita Kalau ini kesaktian Kesaksian dengan Cerita beda Kalau kesaktian Pengalaman hidup Tapi kalau Buat cuma cerita Nggak tahu Mau ditambah-tambahin lah Kepala kucing lah Kepala Kepala keledai Yang nggak ngerti Apa coba Nambah-nambahin Yesus orang ganteng Dibilang kepala keledai Noang gila Ngerti Udah Nyambah Lucifer Loh sana Nambah-nambahin Tidak tahu Gue ngomong apa Mungkin Mukendi Mungkin Itu ada di Google Juga Sama Tapi ini Kesaktian Kesaktian Artinya pengalaman hidupnya Ketika dia Menjadi muridnya Lucifer Sekolahnya di neraka lagi Bukan di bumi Aduh Ada Ada Lu Lu ada Ada Lu orang sekolah Sama Lucifer Iya makanya Lu perlu Tahu Lucifer Itu adalah Bos dari neraka Nah sekarang Sekarang Artinya Lu cocokin Kalau itu kan Cuma tulisan-tulisan Kepala keledai Kepala Kucing 12 Naga Perat Itu kan Cuma cerita Kalau ini Kedua Jangan nyata Kalau gue Juga Ngarang-ngarang Itu Juga bisa Oh Tai gue Dijadikan 9 Naga Atau 10 Naga Kucingnya Kepala Kucing 7 Maka Kepala Kucing Terbang Mengejar-ngejar Si lontong Bisa aja Gue bikin cerita Namanya Dua orang Gila Iya kan Tapi Kalau Ini benar-benar Kejadian Nyata Bisa Diadu Kalau Gue Kan Dengan Nama Yesus Kan Gue Adu Mujijat Lu Punya Ilum Iya kan Gue Puji-pujian Lu Baca Ayat-ayat Ayo Kita Libas Sekarang Gini Kalau Lu Memang Sudah Tahu Tentang Yesus Gue Tanya Lu Yesus Lahirnya Dimana Ini Pertanyaan Bagus Ini Pertanyaan Tonton Aku Diri Potong Gak jelas Tanya Tanya Enggak Jelas Tuh Enggak Bukan Enggak Jelas Gue Enggak Soalnya Ada Yang Mengatakan Oh Yesus Itu Lahirnya Di Kandang Yesus Itu Lahirnya Aruf Bingung Tengah Asumsi Intinya Yesus Bangkit dari antara orang mati Itu dulu Sekarang Gue Tengah Ya Kita Ngomong Tahit-tahitnya Itu Cerita-cerita Dari Yunani Dari Yunani Ada Yang Bisa Bangkit dari antara orang mati Kan Kagak Ada Di Seluruh Bumi Ini Yang Bisa Bangkit dari antara orang mati Itu Cuma Yesus Orang-orang Kudus Bangkit Juga Bangkut Bangkut Yesus Bangkit Rok Kudus Rok Kudus Turun Atas Nama Yesus Gimana Ada Bangkut Ini Yang Ngebangkit Orang mati Ada Dibuka Itu Namanya Rok Kudus Itu Bangkut Nambah Namanya Sekarang Yesus Aja Membangkit Orang mati Pakai Kuasa Rok Kudus Terus Nabi Nabi Pakai Kuasa Apa Pakai Kucing Gitu Nenek Masa Bangkut Gak Pernah Baca Si Baca Ya Kubaca Makanya Nonton Bokep Nih Ini Buka Jaran Baca Ini Nonton Bokep Dan Kuburan-kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Ngapain Dia Bangkit Bangkit Juga Yang Ngebangkit Orang Kudus Siapa Yang Ngebangkit Ya Nggak Ada Disini Tulis Dia Bangkit Sendiri Ini Itu Bukan Bangkit Sendiri Itu Gara Gara Yesus Bangkit Dia 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 Nomba 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 Mimpinya Yesus Aja Yang Turun Dari Surga Yang Udah Orang Ganteng Itu Yang Ngebangkit Rok Kudus Apalagi Gembel Gembel Yang Bangkit Tadi Ini Orang Kudus Loh Mana Ada Gembel Orang Kudus Kan Kuarnya Dari Tanah Yang 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 Bangkit Rok Kudus Rok Kudus Turun Atas Nama Yesus Aduh Ini 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 Masuk In Pak Nanti Kembo Dan Kuburan Kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Iya Mereka Yang Ngebangkit Siapa Borjo Ya Mana Aku Tahu Nih Dia Bangkit Sendiri Bati Gak Ditulis Siapa Yang Bangkit Dia Ya Udah Salah Loh Sendiri Ya Akhirnya Akhirnya Yang Bangkit Rok Kudus Rok Kudus Ini Nyawanya Itu Salah Kitab Abang Lagi Nah Iyalah Ini Kan Gak Ada Siapa Yang Bangkit Orang Kudus Ini Makanya Kan Gue Bilang Masih Pak Loh Berkali Kali Loh Jangan Kacoli Ini Males Baca Dia Nonton Bokeh Loh Orang Baca Baca Itu Loh Nih Yang Bangkit Bangkit Yohanes Bangkit Bangkit Juga Kenapa Ini Gagak Tuhan Lalu Mereka Masuk Kota Kudus Yang Lebih Parah Lagi Yohanes Sudah Kepotong Kepalanya Bangkit Lagi Bangkit Juga Itu Gimana Itu Maluga Kalau Emang Poin Poin Nya Itu Red Nya Itu Cuman Masalah Bangkit Bangkit Juga Orang Kudus Jawa Timur Kudus Semua Yang Bangkit Di Muka Bumi Semua Yang Bangkit Di Muka Bumi Ini Itu Yang Bangkit Namanya Pribadi Namanya Roh Allah Atau Roh Kudus Nah Roh Allah Ini Tanduk Yesus Tanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Tujuh Allah Pagan Pagan Lagi Tuh Jadi Bang Lugas Tujuh Untuk Yesus Tanduk Tujuh Bermata Tujuh Pagan Itu Berarti Sesuai Simbol Kepala Kledai Tadi Udah Sado Anjalah Daripada Nonton Bokep Aja Nggak Mau Belajar Dua Kasih Di Tengah Open Game Nah Sado Malugani Sado Barbaras Lihat Tuh Fans Bang Luga Banyak Di bawah Luga 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 Makin Naruh Malah Makin Alik Kenapa Orang Bisa Menyangkal Yesus Ya Karena Begini Nih Karena Karena Yang Disamping Joyang Baju Merah Begini Nggak Sifatnya Dia Nggak Ada Usahan Itu Luga Masalah Tadi Penyebab Nyalunya Masa Tadi Bang Luga Bilang Karena Ada Nggak Yang Bangkit Selain Yesus Ada Ternyata Iya Mau Ada Kemumpulan Orang Tapi Yang Ngebangkiting Yang Bisa Ngebangkiting Orang Nama Yang Ngebangkiting Namanya Roh Allah Roh Allah Itu Adalah Roh Yesus Berarti Yesus Itu Tuhan Di mana Datanya Tuh Lalu Roh Allah Adalah Roh Yesus Itu Di mana Datanya Kan Udah Dibilang Anak Domba Itu Berkanduk Tujuh Dan Mermata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Oh Berarti Tertulian Tadi Bener Tuhan Kita Berkepala Keledai Ini Anak Domba Kok Anak Domba Kok Jadi Keledai Sih Iya Kan Keledai Orang Jaman Dulu Kan Gak Tau Keledai Domba Kan Sama Aja Bentuk Gitu Car Bisa Jadi Baluga Kelihara Orang Dirian Di Papua Aja Anak Kecil Sono Disana Gak Tau Sapi Berarti Benar Ya Meluga Tia Berarti Ya Tergoncang Tergoncang Doi Yolah Bentar Aku ada Itu Punya Bersantuk Bukannya Tergoncang Makanya Kalau Kalau Tone Tijang Banyak Nonton Yang Bokep Jepang Bentar Bang Aku Ada Jepang Gila Kira Ada Itu Gambar Ketemu Gambarnya Dimana Itu Bang Gaya Bentar Aku Cek Bang Gaya Bertanduk Tujuh Bermata Tujuh Itu Serem Berarti Kalau Aku Tarik Dari Ini Bang Luga Kayaknya Bener Bang Luga Kata Tertulian Itu Tuhan Kita Sebenarnya Berkepala Kedai Bener Itu Sebenarnya Sudah Match Iya Kan Makanya Kan Makanya Itulah Yang Namanya Injil Injil Palsu Oh Jadi Yang Bertanduk Tujuh Bermata Tujuh Itu Injil Palsu Kalau Anak Domba Bertanduk Tujuh Itu Benar Itu Simbol Daripada Pengorbanan Yesus Tapi Kalau Berkepala Keledai Itu Merujuk Kepada Keturunan Ismail Dikatakan Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Tingkah Lakunya Seperti Keledai Nah Kalau Itu Jelas Tingkah Laku Seperti Keledai Kalau Ini Kan Udah Jelas Oh Allah Bertanduk Tujuh Bermata Tujuh Berarti Kan Gak 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 Tujuh Atau Alegoris Apa Menjak Loba Baju Merah Di Otaku Jadi Aneh Golet Gak Apana Nikam Istri Ku Cantik Bang Ini Baju Merah Ini Mantik Istri Ku Nanti Kalau Bang Luga Melihat Baluga Kaget Gak Gak Takut Gini Duh Yesus Itu Kan Dibar Enak Domba Sekalinya ya nanti di akhirat rasa ada anak keledai ya gimana tuh iya bener tuh ya iya selama ini kan dibilang domba ya ya kan gelarnya akan penurut eh nanti sekalinya nanti di akhirat keledai nah loh salah bingung salah loh kan gue udah pernah ke neraka itulah gunanya orang perlu ke neraka untuk ngecek langsung supaya nggak ada pertanyaan di neraka lu tahu nggak besi panas ke bolu dihajar lembus di mulut mawal gitu loh luka neraka itu bang lu gak gampang neraka itu kalau tinggal seribu di dompet neraka udah itu bener-bener iya nggak bingung siapa lagi ngomong telepon itu merahkai tuh merahkau banget kalau cuma enggak punya tinggal duit seribu ya itu belum disiksa itu bisa lu telepon orang bro pinjam dulu terus gope tapi kalau di neraka lu udah nggak bisa lagi kan gue udah bilang lu dijadiin sate dijadiin cincang ke sate kambing keku dan kemarin hai 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 ngeri sini kalau nggak sumpah berarti balugas titulah namanya itulah namanya injil-injil palsu tapi perlu juga nanti buat sebagai bahan perbandingan bagi itu bukan injil banget itu catatan ini catatan Yohanes lagi nyatut-nyatut nama Yohanes lagi padahal Yohanes aja udah nulis kitab Wahyu kan itu kan nyatut seharusnya Bang Bang Lugarus percaya itu karena Yohanes aja udah bikin bikin kitab kita ngasih orang-orang dipenuhi dengan roh kudus yaitu jadi dia bisa melihat apa saja termasuk ketemu sama Tuhan tadi tuh yang menceritain tadi Hai yang udah dibawa ke sorga tuh udah ribuan enggak perlu buku gituan itu bukunya gila ya untuk yang di sorga urusan dia Bang ini kan kita yang di barang gue tanya nyari-barangnya buku itu ditulis tahun berapa tulis-tulis tahun berapa kan tahun 300 kak ada juali harus 200 nah ini nah ini kita cari update terbaru yang tahun-tahun dua ribuan udah ribuan orang dibawa ke sorga lu masih kagak tahu mati aja lu kok kalau update terbaru ada 2023 penungguan dosa udah nggak ada bang luga ada yang bilang ada lagi waduh ya kitab abang lelaki yang ngomong kalau ya itu orang gila Nenek kuliatin nggak percaya ngomong-ngomong tetap semacam udah dapet ngomong-ngomong juga ini Nenek 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 nah di tb2 nih juga keluaran 202 ini makanya nonton mokin Jepang aja kerjanya sekaliganya nonton mokin ini tuh aku bukain ya nih Bang luga nggak percaya sih aku bukain nih udah nggak ada penebusan dosa ya Bang luga nih Galatia 3 13 kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita sebab ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu udah nggak salib lagi Bang luga nggak salib lagi tiang kayu udah malas baca dia Bang sok doyanya nonton bokep Jepang sekali-kali nonton bokep Filipin gitu loh jadi tahu tiang kayu yang kayu kan artinya kan itu ketika Yesus disalib tetap salib juga eh eh ayu coba lu buka matis terakhir coba matis terakhir Yesus disalib nggak disalib matis berapa matis berapa sini aku bukain di tp2 matis 22 27 27 Hai satu perikop janganlah Bang luga banyak nih punya masanya Coba cari Yesus disalib kan dia dimana itu matis berapa di tp2 matis berapa bang luga itu berupdate dong update kita ini update Bang setiap hari update LAI kontek LAI telepon gitu loh lu jangan nelpon jemaat sekali-kali nelpon LAI apa perkembangan ini Aduh Hai beto Hai lu nonton bokep Jepang lulus sih tergonceng tergonceng loh kan di Yesus kan tetap disalib kan Alimadu 27 mana ada tiang kayu itu loh beda kayu satu gitu diikat belakang kaki ada segambarnya di gua nggak bisa buka gambar sih makanya nih Anwar Chen ini aneh-aneh aja merubah aja terus jadi bingung jemaat iya orang gila itu memang ada gila-gila udah bener-bener saat kayu salib diganti pula tiang kayu nah tiang kayu di lebar sedikit goncang di debat sedikit blewer di lebar sedikit goncar ya itu berarti kalau ngotong ngotong juga hari nunggu supaya nunggu ngotong juga jadi kalau jadi gimana itu luga patung-patung itu gimana itu urusan itu patung-patung di gereja itu harus dibersihin lah lho itu kan patung Yesus luga gimana lho ya selain patung itu kan ada doktrin juga bener-bener gue salut sama Bang Luga jadi memang katolik ini aneh-aneh udah dilarang bikin patung malah bikin tuh lu makanya kencang kalau gua rasul gimana sih loh Iya bener mau gua doang yang berani bikin pembaruan di katolik itu katolik jumlahnya 1,8 miliar gimana eh 1,2 miliar 1,2 miliar protestan 900 juta jadi total 2,4 miliar lah pokoknya gitulah hitung-hitungannya nah makanya kan katolik ini mau gosikan habis supaya nanti gabung sama karismatik cair lah jadi lu bekawan nama gua serem ya boleh-boleh aja orang moket kamu tidak buka jiwa kan gua tampilan wkw 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 República gua rokoh aja � Ada artinya gini Kalaupun misalnya ada yang menentang maen tangguhkan itu kan Cuma pasukan pasukan Hore Iyan kasih Bong bōgta tapi kalau lo ngomong pingin ngancurin meinenları patung-patung ini project-projectnya juga gila ini project triliun ini mau kira udah dilarang bikin patung eh dibikin gede-gede kayak makanya kan setelah gua geber sih anaknya Gilbert kan udah bangkit sekarang kan si Garen Garen itu juga pendeta besar juga dia melu Hai itu mah tinggal gue calling datang kali si Garen lalu bikin aja Bang luga ya kan lu bikin aja kalau gue sih saran ini biar ramai gereja luk luru-luku romba total gitu contoh lu gak usah ngasih perpuluhan lu kurangin lah tiga persen atau dua setengah lumayan atau malam persen lah terus masuk gereja dipisahkan antara apa ahwat dengan ikhwan pisah gitu jadi ada perubahan gitu loh jangan kayak gitu-gitu lagi ya gue rasa aman itu masuk gereja buka sendal nggak apa-apa ya masa ini enggak harus ada reformasi gitu loh pakai asli ngapan buka-buka sendal lu capek buka-buka sepatu kali buka-buka talinya aja udah setengah jam gimana sih lu gimana kalau abis injek tayi ayam di luar lu masuk ke gereja aneh-aneh aja di rumah ikan enggak masalah karena ada vakum cleaner kamu mikirin tayi ayam di sepatu lu gimana sih bukan lu masuk ke dalam lu masuk dalam kamar lu aja buka sepatu mau tidur aja lu buka sepatu masuk ke rumahnya Tuhan lu pakai sepatu habis dari kandang gimana sih lu iya sekarang kan begini loh kalau memang mau bersih-bersih itu bukan di bumi tempatnya di surga nanti kalau mau bersih-bersih bukan masalah itu untuk untuk sampai ke surga juga kan lu perilaku lu kan dinilaikan dari bumi gimana sih makanya lu jangan nginjek tayi ayam usahakan lu gimana nginjek tayi ayam dari mobil ke apa-apa lu ada aja lu masuk ke dalam kamar lu aja buka sepatu tidur gitu bersih-bersih masa lu masuk ke rumahnya di hotel lu ke buka sepatu hilang gila kalau lu sudah kalau lu bikin gereja nah ini kan kalau lu bikin gereja gitu masa lu masuk ke dalam rumah lu aja bukan sepatu giliran masuk ke rumahnya Yesus lu sepatu gimana sih lagi yang kan pakai sepatu sama Tuhan lu lu gak sama Tuhan lu gak ada atap namanya dulu kayak gitu Bukannya nggak ada Anda artinya kan kita sudah rapi-rapi cakep-cakep udah beli sepatu sepatu mahal eh dibuka gimana tuh makanya gini Bang luga lu adakan reformasi gitu loh jadi jemaat itu lu bikinin locker gak perlu udah bener-bener ngilber udah tinggal duduk lagi rupanya seluruh luga luga sewa loker 10.000 gitu sewa loker lu semua itu gua kalau pengurus gereja cair gua gua begini locker kan setiap jemaat ada lokernya satu naruh handphone disitu sewa lo gak jalan otak rumah-rumah kalau gue gereja cair gua bener-bener cair tiap minggu buh makanya lu murtap gabung sama gua gereja eh gua kasih karpet dari Turki diurus mantap tapi 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 apa cuma Bang kalau sepatu ikut masuk juga lingkung semua dari Turki udah masuk loker Bang udah masuk loker mantap sekarang kita mau ngomongin gereja-gereja di mana kalau gereja di kampung iya nginjak tahi lu gereja di kota kurung-kurungan bangsa lu sok nggak ngerti aja iya lu bikin reformasi lah yang ada-ada ini jangan yang kayak biasa-biasa aja jadi ngomong aja lu kalau nggak pernah nginjak tahi anjing ini Kristen progresif Wow keren tuh bukan bukan progresif sudah ada bang Kristen Islam lah gitu aja krislam 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 jangan-jangan jangan-jangan kalau 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 gitu tetepnya tetep nempel-nempel Islam lagi nanti nanti bentuk lagi kita jangan kalau kalau gitu bentuk lagi nanti kita jangan jangan-jangan-jangan nyinggung Islam gitu biar-biar aman lu gitu loh biar-biar-biar oh iya ini berdedikasi oleh yakinan luka murni gitu jangan ada islam-islamnya Oh atau gini dia kan sudah karismatik ditambah banget aja di belakangnya bisa juga jadi karismatik banget banget tambahin aja sekalian gitu loh gitu gitu harus mati banget gitu loh gitu sekalian nanggung kalau cuman banget doang gitu bener juga ya jadi masuk gereja itu lu udah sekat Bang Uga jadi untuk perempuan lain nggak boleh nyatu itu ada reformas ada ada perubahan gitu loh Iya itu udah bener tuh tadi tuh Kristen karismatik banget gitu loh tuh susah ini pasti İyi ya Nah tuh mikir kan jadi masuk gereja siapkan itu tempat cuci tangan cuci tersebut lagi elkaar lu cuma kalau lu gua itu mikir banget terkirakan paling mental mudak banget lu dari rumah bersih-bersih dong apalagi dibilang bersih-bersih suci-suci dibilang mental budak ini gua sudah buat analogi lah ya lu masuk ke dalam rumah lu aja lu buka sepatu buka sebentar lu mau ke rumahnya Yesus lu pakai sepatu habis dari kandang habis dari jalanan lu nggak ada tergantung lu gerejanya dimana kalau gerejanya di hutan wajar kita buka sepatu nah ini kan kalau gerejanya di hotel di hall itu enggak perlu buka sepatu lu tar sepatu toto ilang yang misalnya sekali-badi 1 juta orang lu gimana ya makanya terlalu blokar solusinya abang luka enggak 15.000 lu nyari loker udah gila loh ini apa kantong plastik lah bawa masing-masing kedalam kantong plastik lagi lu jual kantong plastik ada ada sebelumnya disitu gereja apa tadi mau mau juali kanak ini apa sih karismatik gereja gereja santoluga gereja santoluga keren gereja santoluga ya kan karismatik gereja santoluga gitu loh weh udah bener-bener gereja karismatik banget udah itu kalau gue sih itu aja eh rencana gua mau bangun gereja itu satu juta satu juta tempat duduk satu juta sih makanya lu cipet gaduh gue mau bangun di empat titik nih di pertama di Sumatera Utara di Kalimantan Sulawesi sama Papua satu juta satu juta shit namanya King of King Hall makanya banyak orang nih ini proyek triliunan kalau masalah dana lu nggak usah pusing semua juta sampai juta tempat duduk kenapa enggak lu beli stadion aja lu nggak tadi cuma 100.000 tadi cuma 100.000 tapi keren tuh Bang luka bikin bikin the apocrypha of luka iya lu mau bikin lu mau bikin mau bikin gereja satu juta aku duduk lu bangun aja tengah laut sana lu nggak luas tanahnya maksud gue gini Bang lu reformis gereja terapung gitu lu reformis aja Bang ya kan reformis apa diubah gitu loh jadi yang biasanya seminggu sekali lu hantem aja setiap hari tapi gue tapi gue curiganya gini Bang Bang kalau kok anehnya nanti tuh gitu dia udah udah ngapusin jangan ada patung-patung ya kan jangan ada foto-foto nanti giliran sudah ada patung-patung-patung tapi bener loh ini ide loh bener lu jangan ngambil ide gua lagi ntar lu bilangin lagi yang main pastor lu bener juga nih idenya Bang Palopo gitu kan jangan jadi lu beliin deh tuh karpet Turki yang mahal karpet Turki ada yang Rp15 juta tuh berapa kali berarti tuh panjang itu ush mantep masih adem masih gitu aturan disitu yang haid nggak boleh masuk jadi bikin perubahan-perubahan seperti itu gitu loh jangan pakai tuduh Bang Palopo ya aku izin balik kandang lu ya Oh iya siap 86 itu udah di-invade di-invade aku ini ya Bang Darian ya Oke siap Pak Injil mengari Bang Nenem Bang Jadu aku turun dulu ke rumahnya Bang Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini juga ini ini penting ini juga ini penting juga ini dalam pengajaran kamu jangan apakah mau metodenya sama atau gimana nih soalnya saya membaca artikel ya di di aplikasana ini agak-agak unik ini jadi ada dalam apa dalam apa namanya itu dalam di dalam apa sih namanya dalam penghapusan dalam apa namanya penghapusan dosanya juga itu ada ini cukur 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 bulu kemaluan itu penghapus dosa itu gimana tuh nggak apa tuh cukur 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 bulu penghapus dosa nah ini saya saya temukan artikel ini di Wifi di gereja di Afrika dan Afrika nggak salah itu jadi nah itu pendetanya itu mencukur bulu kemaluan gitu nah buat nah ini ini kayak gini gini nih gimana nih Apakah diterapkan juga di dalam gereja mu nanti atau gimana ini enggak bolehlah dua itu dosa namanya coli tuh karena kan gua udah bilang lu jangan coli udah ada bedanya lama coli lu nggak ngecoli sama-sama sama penghapus dosa beda luga makanya itu itu di itu artikel itu gua nggak vital loh artikelnya ada itu gitu cukur bulu cukur bulu ya makanya ada lagi ajaran yang lebih tidak daripada ajaran cuma menikah hanya maut yang memisahkan makanya dasar dari pengajaran kita itu dimulai dari perkawinan kalau orang kawin dikit-dikit kawin itu udah nggak nggak benar karena yang sebenarnya itu hanya maut yang memisahkan loh kalau kalau gua gini juga kalau gua gini kalau misalnya kawin ya tapi kalau dia sah ya laki-laki perempuan nggak masalah yang penting atil yang 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 jadi permasalahan tuh gini juga kalau saya lihat artikel lagi nggak ada istilah yang namanya perkawinan lo mau bikin adil itu lu dan itu jatuhnya Oh jangan nih punya gimana gimana orang-orang di depan penghulu di depan masyarakat umum dipunya dimana karena nih punya itu gitu loh kalau masih jujur karena itu lebih patuh yang lebih masalah itu yang jadi percaya mau nanti di gereja mau ada nggak apa namanya Joni sama Jono lihat yo lihat si Abraham ketika dia mulai ngambil si agar diusir dua-duanya jadi sayur kan ya ini usut gimana orang dinikahin orang yang orang yang minta dia orang yang nyuruh nikahin si agar itu sarah juga kok ini enggak bukan Tuhan kan si agar yang minta bukan separah agar yang meminta tapi kehendaknya siapa gitu loh ya kan Tuhan anaknya agar pun anaknya agar pun ketika agar pun ketika disuruh keluar oleh Nabi Ibrahim anaknya dijanjikan apa dijanjikan menjadi bangsa yang mulia dan menjadi memiliki dua setelah raja-raja tapi kan dulu masih diusir mau dia diusir istilah kamu kan diusir tetapi sebenarnya kan tidak kalau diberikan tanah sangat Tuhan masih sangat orang itu baik tapi pada dasarnya lo diusir udah diusir itu kan bahasa kamu kamu tidak bisa menanyakan bahwa Tuhan itu memberkati dan memberikan 12 keturunan raja-raja dan memberikan tanah gitu loh jadi apa-apa lo udah dibaikin lo udah dibaikin yang diberkati memiliki 12 keturunan raja-raja lu dengerin dulu itu suami orang eh orang lu bikin lu bikin anak di suami orang udah gila apa lu ngapain protes Sarah yang minta dinikahin bahagian besar lu mau protes gimana kita kan ngeliatnya dari perspektif Tuhan makanya diusir itu kehendaknya Tuhan itu lho hendak Tuhan pahle loh loh orang diutir gimana sih diusir gimana diberkati kok diberkati dan diberikan tanah diberikan tanah di Arab dan untuk menjadikan bangsa besar karena pengurangan itu maksudnya itu ada pemaknaannya dia disuruh keluar dari rumah ada pemaknaannya karena kalau dia di dalam rumah aja ada kebagian tanah ya di situ udah jatahnya siapa jatahnya Sarah gitu